Anggota Komisi 1 DPRD Kota Waringin Timur, Rimbun, meminta pengurus Dewan Adat Dayak atau DAD setempat agar memaksimalkan sosialisasi, yaitu tentang pentingnya hukum adat. Hal ini guna memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat setempat. Menurut Rimbun, sosialisasi hukum adat ini penting. Semisal jika ada pasal-pasal yang dilanggar oleh sekelompok orang atau individu, mereka mengetahui hal itu dan jika diproses secara hukum adat sudah memahami semuanya. Karena berdasarkan pengalaman masa lalu, Ungkap Rimbun, seperti setelah selesainya permasalahan Wakil Bupati Kota Waringin Timur dengan bos minuman keras dari pemilik toko cawan mas, masih ada kesan bagi masyarakat kebingungan. Pasalnya, karena sanksi adat itu diserahkan kepada pelapor, sehingga ini menjadi permasalahan baru dan pertanyaan baru bagi warga, bahkan warga beranggapan apabila mereka melapor akan mendapat rejeki atau uang ganti rugi. Sehingga dengan sosialisasi hukum adat tersebut agar saling menghargai sesuai tupoksinya. Artinya, di bawah DAD masih ada damang selaku penyelenggara hukum adat, sehingga damang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam merangka menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum adat. Supaya saling menghargai struktur yang memang kita tahu bahwa damang selaku penyelenggara hukum adat, ini supaya DAD tidak selalu mengambil alih tugas damang itu. Seketika damang masih mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum adat. Untuk itu, diminta agar pengurus DAD sesuai dengan tupoksinya, pelaksana atau pemegang hukum adat, agar bisa mensosialisasikan hukum adat ini dengan lebih maksimal, supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan oleh masyarakat. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainyus, melaporkan.